Coba diangkat, panas pandungnya Omar Daniel is fine, datang istri itu udah ada di pakuanku Soalnya Omar Daniel gimana? Tadi gue menyaksikan sendiri temen-temen yang ada di sini Di awal kesel ikut kesel Tapi saat jatuh cinta pas terjadi hal itu Mereka tepuk tangan Ya kan? Nah ini gimana lu bendaologi sebagai Gus Biru yang sebegitu roller coaster Ya untuk seorang Omar Daniel gitu Benda lu punya karakternya gimana ya man? Silahkan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan saya Omar Daniel berperan seperti Gus Biru Tentang gimana pendalaman karakternya memang bukan hal yang mudah ya Saya merasa film ini tentang let it and let go Bagaimana proses menerima dan melepaskan Bukan hal yang mudah Dimana Gus Biru harus memilih antara Menunjukkan baktinya terhadap orang tuanya Dengan menuruti permintaan orang tuanya untuk meminang wanita yang tidak dia cintai Atau mempertahankan egonya untuk bisa menikahi perempuan yang memang sangat dia cintai Itu orang Janis Jadi sulit pastinya bukan hal yang mudah Saya rasa banyak di luar sana orang-orang yang mungkin pernah mengalami kejadian semacam ini Dan pastinya ada proses pendalaman workshop yang kita bahas juga bersama Kita beda skenario dan lain-lain untuk bisa mencapai tingkat emosi tersebut Gimana membuat kemestri sama Nadir yang juga sama sihir Dan Ndika silahkan Nah uniknya memang kebetulan saya sama Nadia baru kenal pertama kali di project ini Pada saat proses reading adalah pertama kali kami bertemu Dan disitu juga kami memutuskan untuk Kami berdua sepakat untuk Tidak menggali kemistri atau mengenal terlalu dalam satu sama lain Karena saya akan belajar mencintainya melalui proses syuting Kita sempat dinner sekali memang untuk ngobrol lebih lanjut Tapi setelah itu oke stop jangan berlanjut lagi Biar nanti kita lanjutkan di lapangan Iya coba kita langsung tanya konfirmasinya ke suhita ya kamu gimana ini ini luar biasa sosok yang tadi bahkan cocok tadi ya termasuk saya ini ada lagi satu lagi gini ya suhita suhita yang lain bisa ada gitu yang setegar kamu dan lain-lain apa yang kamu pelajari setelah sebelum memerankan ini dan setelah proses memerankannya itu apa yang kamu pelajari silahkan yang dipelajari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sebelumnya sudah hadir sudah nonton juga filmnya semoga suka Banget! Banget banget menjawab pertanyaan yang tadi apa yang dipelajari banyak banget sebenarnya ya pertama aku sendiri baru tahu ada ada sosok min dan gus karena memang aku kan juga bukan dari background pesantren gitu jadi aku juga nggak tahu oh ternyata ada yang ada gus gitu dan ternyata di pesantren itu saat kita bertemu dengan ning bertemu dengan gus semuanya tuh bener-bener hormat gitu sampe yang ngunduk seperti itu sampe kita berlalu baru mereka bangun gitu jadi mempelajari banyak sekali adat-adat pesantren juga apa ya adat-adat jawa yang sangat kental juga di dalamnya terus juga berdialek bahasa jawa timur itu juga sebuah tantangan yang dimana juga bukan first language aku juga gitu juga ya bertemu dengan teman-teman semua kebetulan banyak sekali yang baru satu proyek juga yang baru kenal juga disini sama Pak Archie juga baru pertama kali juga jadi itu sih ada beban tersebut nggak sih salah bagian screen sama subting terus kalian lihat reaksi penonton sejauh ini nih luar biasa banget disini dan juga di kemarin di jawa timur gitu sebagai suhita gitu bebannya mungkin sebenernya antara beban dan beban gitu ini kan memang diadaptasi dari novel gitu jadi semua pembacanya yang memang sudah fanatik sekali pecintanya Hilma dan juga Suhita itu pasti sudah punya visualnya masing-masing gitu dan aku harus menjadi visualnya Alina Suhita gitu kan pasti ada beban tersendiri gitu tapi balik lagi disini ya kita hanya memerankan gitu loh itu semua tergantung penonton apakah bisa menerima atau bagaimana gitu intinya kayak I'm doing my best gitu beban apalagi ya ini film pertama aku menggunakan hijab film religi pertama aku juga jadi mungkin bebannya para pembaca tuh mengiranya aku in real life adalah Alina Suhita mungkin itu sih mungkin itu sih oh kita bertahan dong untuk ngajarin terima kasih tadi kita ngomongin lagi sekarang kita ke Agika bulu seri sebagai reganis mana tim reganis tadi lu ngapain diri kayaknya baru-baru ditinggal juga ya sama pacaran nih di mana sebelumnya juga kita tahu teman-teman media yang punya penonton tahu kalau kamu adalah memerankan di beberapa film karakternya itu gak pernah seserius timi gitu se-begini bisa kena dianti dan luar biasanya gitu semua pembawaan ini dengan Sang Garsir gimana rasanya dan apa yang mau disampaikan ke teman-teman media dan penonton di sebelah kamu berperan sebagai reganis dan menyenangkan Assalamualaikum semuanya saya Agika bulu seri berperan sebagai ranta reganis pertama terima kasih banget buat rekan media yang udah datang terima kasih Bapak Rwes, Mas Archie yang udah kasih kesempatan ini untuk menerangkan ranta reganis di sini dengan Hilmah juga untuk menjawab itu pertama aku berterima kasih sama Bapak karena udah kasih saya film yang luar biasa biasanya kan komedi ketawa-ketawa tapi disini saya dikasih kesempatan untuk menunjukkan karakter atau pengganis itu awalnya luar biasa seneng banget, bersyukur banget dan awalnya sih pas dikasih oh ini kayaknya orang ketika oh ngakong aduh gimana nih bilang kayak gini lagi aduh pusing terus aku baca sinapsisnya terus aku kayak oh enggak ranta reganis adalah sosok yang luar biasa dan disitu aku malah excited banget untuk bisa memerangkan ranta reganis dan aku seneng banget film ini bisa mengangkat pangkang perempuan yang segitu kuatnya segitu punya banyak martabatnya pokoknya luar biasa dan happy banget aku jujur happy dan sangat bersyukur saat diset untuk tadi udah banyak mereka sama Devina ya kan biasanya bersama berdua kan tapi ini gimana sama Omar dan juga sama Nadia Rina pada saat diset kesempatan dulu pernah ketemu sama Omar di satu project juga Nadia juga di film sebelumnya aku happy karena seperti ngumpul sama temen-temen karena mereka semua temen-temen aku jadi walaupun ini film serius kita menjalankannya dengan banyak lelucuan dan fun dan biasa seperti ngumpul lagi sama temen-temen dan bagi tepuk tangan doang untuk Andi kira-kira terima kasih Amitya 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 Tidak tak jadi mau pekerja w гор tidak 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 itu kedengaran ada oke dia jadi tapi banyak menang menang Menahan luapan emosi dari karakter lu disini tuh Bagaimana tantangan yang diberikan oleh sutradara yang ada yang tulis Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Terima kasih teman-teman media sudah hadir di sore ini Terima kasih juga Pak Parwes dan Pak Arci Ningkilma Sudah memberikan kesempatan untuk menjadi Kang Dharma Perkenalkan nama saya Ibrahim Rishyad, disini saya berperan sebagai Kang Dharma Sakitnya ya? Merasakan Kang Dharma itu seorang Rishyad itu gimana gitu? Oke Mungkin diantara teman-teman semua pasti sudah ada yang pernah merasakan hal yang seperti Kang Dharma rasakan ya Ini mungkin relat lah untuk sebagian orang disini gitu Disini tuh saya belajar Artinya untuk merelakan seseorang sebenernya Dan ternyata ada loh di dunia ini orang yang bercintai pujaan hatinya tuh dengan diam Iya Iya Saya juga baru sadar Dan awalnya saat saya ditawari peran Kang Dharma ini Setelah saya lihat saya baca skrip dan semuanya Saya haget, wow ini peran yang cukup berat Karena semua emosi yang dia punya itu dia tahan Dia pendem semuanya Dan menurut saya Itu gak enak ya Itu rasanya tuh setiap kita shooting Kalau ketemu Nadia, bauannya tuh kayak Aduh gimana aku gak bisa ngapa-ngapain ya Alina Suhita Alina berani Alina Suhita Alina Suhita Alina Suhita Alina Suhita Alina Suhita Alina Suhita Tapi ya ada barrier aja gitu Jadi aku memang harus menahan terus dari awal sampai akhir shooting gitu Tepuk tangan dong untuk Sejahtu, makasih dan itu Terus kita ke sebelah kanan saya dulu Yang disini ada Devina Aurang Pengkalan untuk Devina Aurang Yang kuringkan warna tersegiri Tiga hati Suhita Ini apa, AUN Kenapa? AUN 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 Pada saat di tahun nanti film ini Terus mendapatkan karakter yang begitu beratang Di tengah keseriusan ini Lu gimana membuat peran ini menjadi Ini berkesan banget di temen-temen penonton Nah silahkan Oke Halo semuanya Terima kasih sekali lagi Karena sudah hadir pengantaman media disini Saya juga mau terima kasih untuk Pak Parwes Pak Archi, Nihilma, Pak Dalim Dan semua orang disini Saya dimana orang, saya berperan sebagai Aruna Tadi apa maksudnya seperti itu? Saya Lalim Betul Ini masuk-masuknya karakter Aruna Kan gimana saat mendapatkan peran ini Di tengah skenario atau di tengah ceritanya disini Tapi kamu mau memberikan warna yang berbeda Di vlog ini gimana? Sejujurnya waktu pertama kali ditawarin jadi Aruna Saya gak expect kalau orang ngeliatnya akan ketawa Karena ketika syuting pun saya gak mencoba untuk kayak Oke sini ini jadi lucu Enggak, tapi lebih ke Itu yang bener-bener saya rasakan sebagai Aruna Sahabatnya Alina yang beneran kesel Gitu Dan saya rasa yang saya ucapkan sebagai Aruna di film ini tuh Kayaknya tuh yang ada di hati ini gak sih para penonton Kayak, ya elah cek aja sih Gitu gitu Tapi apa yang bisa kamu dapatkan di Pastikan ada value juga yang didapetin sama Demina gak ya? Setelah pemerangkan Aruna gimana? Sejujurnya bener banget karena Dunia yang ada di film Hati Suhita ini sangat Dan cukup bertolak-tolak dalam perbalang saya Jadi banyak hal-hal baru Hal-baru ya? Yang bisa saya dapatkan Aruna jadi mau Kesamanya aja lah Hanya pernah sama-sama curang di pohon jagung gini ya? Tapi banyak yang bisa diambil dan belajar dari teman-teman keseruan dan lain-lain dari film ini Betul, salah satunya itu saya pertama kali berhijab Dan pertama kali nyetip mobil mahal Dekat-dekat kan tersebelahnya kan ada sawat Dekat Dekat Saya aku nyemrok dikit kan kayak Aduh gimana dikasihnya Gak mampu Selamat temukan ada untuk keseruan Terima kasih Kita ngomong Mbak Sati juga disini Silahkan Mbak Sati boleh ngomong sama kita Menjadi ibu dari Suhita Ini walaupun bentar ini di depan Tapi kan memberikan pesan yang sangat luar biasa juga Itu ditanam ke seorang anak deh Nah ini gimana untuk Mbak Sati Kita akan dan ada di proyek gini juga Jom balik saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Semuanya sudah hadir untuk menonton Tadi ya Dan pastinya senang ya Dan mudah-mudahan Film ini bisa diterima di masyarakat pada umurnya Dan terima kasih juga kepada Paparez Mas Haci Sali Dan Ilma yang sudah memberikan kesempatan kepada saya Untuk bermain film ini Walaupun cuma sedikit Tapi it's meaning ya Karena memang berada di tengah-tengah Adik-adik yang cantik Yang pinter juga mennya Dan juga para senior ya Masya Allah Kita berada dalam satu keluarga besar Yang insya Allah kompak juga Dan peran saya disini memang cukup Lumayan memberikan kekuatan kepada anak-anak ya Karena secara gak langsung Ibu pasti merasakan apa yang terdiri pada anaknya ya Jadi saya mencoba untuk Bisa menjadi ibu yang bijak disitu Itu saja sih Karena memang pada umumnya Mewakil ibu-ibu pada umumnya juga ya Pasti ibu-ibu kan ingin membesarkan hati anaknya Walaupun tahu anaknya dalam masalah Tetap tidak akan memperlihatkan kan Itu saja sih mungkin Yang saya tampilkan disana Karena memang sedikit banget ya Perannya tapi alhamdulillah insya Allah Bisa memberikan sesuatu yang baik Mungkin kalau ada pesannya itu juga Cerita kasih setengah itu Nanti itu berarti banget Terima kasih Terima kasih